Tidak selamat menikmati Halo, saya setangganya, apa si Jamilnya, apa siapa, obor merek, obor merek, obor merek, ya halo, media obor merek, halo, misalnya yang wanitianya Saat lebaran ini banyak pengunjung yang datang, saat pengunjung lebaran banyak datang, berikutnya normalnya pengunjung tetangkan lebaran Tujuhannya sih seperti itu, maka tadi terlihat dari teman-teman agendanya kan termasuk di res area-res area yang ada ya, di Jelur Ambon dan Jelur Bandung Yang kita sampaikan, ini apa namanya, modenya yang ditawarkan kejadian ini pertama adalah Wanwi, Wanwi kalau tahun lalu di depan ini saksi isunya, sekarang sampai ke Berkus Barat Barusan saya rapat di Jateng dengan Polna Jateng, tidak memungkinkan Wanwi nanti sampai dengan Kali Kampung Tapi juga diberikan dampak-dampaknya, saat semuanya ke arah timur, nanti ke arah timur kayak bis-bis-bis yang ke arah Jakarta untuk jemput panggung mudik, lihat mana Kalau mau lewat Pantura ya kelamaan juga kan ya, makanya nanti di cek, di kondisikan, karena kalau selama ini isunya itu 24 jam, sekarang kayaknya dari jam 8 sampai jam 9 malam Mungkin itu kita pastikan biar para pengguna itu yakin, oh dari jam 8 sampai jam 9 aja, di luar dari itu berarti aku harus buru-buru, jadi penginya berontong-berontong untuk itu Harapannya kita menurut waktu gitu, kalau tahun lalu kita dikendalikan, tahun lalu laporitas dikendalikan oleh para pengguna jalan yang mudik, tahun ini kita mengendalikan para pengguna jalan yang mudik Kalau tahun lalu dikendalikan itu maksudnya saat rame kita buat vanwee, kalau sekarang kita bikin vanwee biar rame nya di vanwee Ya, kira-kira seperti itu prolognya mungkin kalau ada Karena kita di hari-hari normal pun sudah siap untuk menurut waktu, tapi persiapan khususnya adalah menghadapi vanwee Nah vanwee ini kira-kira kita harus seperti apa, nah itu yang kita persiapkan Salah satunya kita dari barat ke timur, kalau kan sampai jam 9 malam Alhamdulillah enggak 25 jam, tapi malam itu kan kalau kita pelawan arus reflektornya kan enggak ada kembali ya Nah itu kita berpaskan di bura titik di tikungan-tikungan itu sehingga pengguna tahu bahwa di situ ada tikungan Terus kemudian kita juga pasang rambut-rambut petunjuk terkait res area, terkait gerbang Ini kita infokan gerbang yang sebelah sini kita tutup ya, kalau kita arah ke sana Jadi kalau pengguna itu enggak bisa keluar, celeduk ya, jadi kalau mau keluar ya harus oper dulu dari paling mana langsung ambil jalur Sebelah ambor, sebelah kiri, celeduk yang vanwee nya, kalau mau di depan merta pandai ini langsung ambil sebelah kiri Jadi kalau nanti lurus, pengen keluar celeduk, tutup, ya kasian juga mereka kan ya, makanya harapannya disampaikan bahwa saat vanwee arus mudik untuk celeduk Jalur jalur yang selatan, si selatan akan ditutup, tidak menerima masuk, tidak menerima keluar Kira-kira seperti itu, jadi pengguna celeduk nanti enggak ada yang keceleduk Kalau mau dari ala Jakarta keluar celeduk, mending langsung ambil jalur kiri, jangan yang celor kanan Berarti sekarang lebih jauh ya Pak? Dari mulai Cikampek utama, KM70 Berarti berapa kilo itu? 70 ke 263 berarti kurangi aja 190 lah, 193 Berarti lebih jaga kemarin ya Pak? Ya, lebih jaga kemarin ya Pak? Ya, lebih jaga kemarin ya Pak? Nah, itu dari KM29 Cikarut dulu, itu kontraflow dulu, baru di Cikampek utama langsung pakai Kira-kira seperti itu Itu yang tadi pas keluar celeduk, pemudik yang keluar celeduk, tapi udah kandung di jalur kiri Keluarnya lewat mana? Nah, makanya kita kasih tamburan ke disini, keluar celeduk ambil sebelah kiri, akhirnya masuk disini Di depan kantor langsung ke kiri, kembali ke jalan kebenar, ini kan melawan jalan yang benar ini Berarti itu mulainya, mulai kapan Pak? Serentak nanti digongkan oleh dari Kor Lantas, tapi opini yang ada disampaikan di masyarakatnya dari tanggal 30 sampai tanggal 2 Kemudian nanti ada arus balik, itu di tanggal 8 sampai tanggal 10 Seperti itu, tapi nanti gong pastinya nanti dari Kor Lantas Tapi harapannya sih, sebelum nanti dimulai arus mudik, udah tersiar Pasti jam berapa, pastinya tanggal berapa, biar pengguna yakin bahwa saya harus pulang sekarang atau besok Ada persiapan khusus untuk sarana-persarana di Taukan Siwa Jagan? Ya itu, rambu-rambu yang di sebelah jalan ke arah dari Jalan Barat yang kita ngelawan arus nih Itu kita rambu-rambu exit, rest area kita siapkan Termasuk tadi yang tikungan-tikungan, republiknya kita dua sisi Jadi saat malam, katakan jam 6 sampai jam 9 kan udah agak kelam ya Jadi kelihatan tikungan-tikungan, mereka lebih waspada daripada tidak ada sama sekali Kalau tahun lalu kita nggak ada, Alhamdulillah nggak terjadi, aneh-aneh Tapi tahun ini lebih kita siapkan Karena one way tahun ini adalah terjadwal Kalau tahun lalu, kondisional Memungkinkan itu sih Pak, kalau malam hari ditambah penerangan agar mobil ini tidak apa gitu Pak Kadang kalau malam kan gelap kulitnya memang hanya mengandalkan penerangan dari mobil dan reflektor yang ada di samping kanan kiri ya Pak Itu memungkinkan itu sih Pak di jalan-jalan dipasang lampu penerangan-penerangan Kalau diperbulan kemasan boleh, tapi kan regulasinya tidak diwajibkan itu Kita tidak diwajibkan kemasan sebelumnya, kalau sepanjangan ya Luar biasa, kita dengan kondisi yang kabel ada di sini aja, kabelnya sering hilang Baterai yang CBTB kita juga hilang Banyak peminat Kalau di lesanya apa, fasilitasnya Pak? Ambon-Bandung sama Calor Ambon ada 316 toilet Jadi kalau sampai-sampai kenceng di sana ya bisa, belum selesai pindah-pindah gak ada masalah Saking banyaknya Saking banyaknya Terus kemudian ada tenans untuk makan buka di sana Ada CFC, kalau gak salah, KFC gak tahu CFC CFC ya Kalau ada yang itu, oknum berani Karena itu bagian dari pelayanan Betul, itu oknum Langsung tinggalkan diri Nah, sebentar Jadi saya ngelain orang ke situ, maksudnya orang Orang ke situ, suruh 100 Itu untuk di luar kota Kalau dari 100 itu udah Ya kita Masa harus nyetop-nyetop begini Nanti juga sih Antisipasi Pak Antisipasi terjadinya kecelakaan Antisipasi kita Normal aja Karena kita 24 jam sekarang udah siap ya Ok Nah gitu Kalau tipsnya apa Pak? Tipsnya adalah Sebentar Kalau tipsnya adalah Para pengendara Para pengguna jalan Istirahat yang cukup BPM yang cukup Saldo Etol Etol yang cukup Sebelum bergendara Ya Kemudian uangnya yang cukup juga Kalau itu nanti karena masak-makan Wah gak ada uangnya kasih Intinya Berhati-hati dalam kendara Siapkan semua Baik kesehatan Baik mental Kemudian siapkan semuanya ya Terus Satu lagi Tadi baru kepikir Kalau bisa Tolong pengguna jalan Pengguna jalan sebelum mudik Cek kompornya dulu Udah dimatikan Dicabut dulu Kadang-kadang kita Berhati-hati ditinggal Kompor kadang mas Manasi berangkat Kebakaran Nah itu Yang harus di Kalau kondisi ban sendiri Sebetul Kalau